Pemirsa Direkturat Reserse Darkoba atau DITRAS Darkoba Budajabi berhasil mengungkap upaya penggiriman darkoba jenis sabu ke Betung, Supatra Selatan dengan nilai mencapai 2,6 miliar rupiah. Dalam operasi ini, dua kurir sabu berinisial IN dan MS yang berasal dari Supatra Selatan ditangkap. Kedua pelaku mengaku terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena himpitan ekonomi. Saat diinterogasi di depan awak media, dalam press conference yang dikelar pada Jumat 20 September 2024. Kedua tersangka IN dan MS mengaku bahwa ini pertama kalinya mengantarkan paket narkoba dan langsung tertangkap. Tersangka IN dan MS mengaku melakukan pekerjaan tersebut karena himpitan ekonomi dan akan dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah per kilo. Pertimbangannya kamu mau ini, jadi kurir? Mau jemput ini? Anak berapa? Empat, enggak ada pekerjaan. Jadi mau jadi kurir. Dimin-imin ya, bonusnya atau upahnya lumayan ya. Berarti sebelum itu bapak mengetahui kalau barang yang dijemput ini adalah narkoba pak? Ya katanya paket, paket. Tahu dah isinya, nanti saya diperintahkan paket. Tidak tahu, tidak tahu kalau itu. Tidak tahu, orang tahu lho. Tidak, tidak, Pak. Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pihak kepolisian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sepurat 2 kilogram dengan nilai sebesar 2 miliar 610 juta 511.800 rupiah. Saat ini, kedua tersangka diamankan di Mapolda Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.